Terima kasih Selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya Hingga akhir zaman Semoga kita semua digolongkan Sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan sahabatnya Amin Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan mengupdate kabar Mualaf Terbaru Hari ini hari Jumaat Mubarak Tanggal 12 Bulan 8 Tahun 2022 Masya Allah Terus terjadi Gelombang Mualaf Siapa yang tidak mengenal Ustaz Abdul Somad Masya Allah Seorang da'i yang luar biasa Ustaz yang sangat terkenal Fenomenal Ustaz Nusantara Da'i Nusantara Ulama Luar biasa Beliau ini bukan hanya terkenal di Indonesia Tapi terkenal di seluruh Nusantara Di Malaysia Di Brunei Darussalam Sebelum Covid Beliau ini Sering ke luar negeri Ke Malaysia Setiap tahun sekali Dan di sana lebih dari 7 hari Setiap tahunnya Ceramak di Malaysia Di seluruh negeri Malaysia Kemudian juga Beliau pernah Dianggap Dianugerahi sebagai Profesor Visiting Profesor Di Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam Dan pada waktu yang lalu Ustaz Abdul Somad ini Syafari da'wah Ke Medan Sumatera Utara Medan dan sekitarnya Di beberapa tempat Di Sumatera Utara Dan luar biasanya Ketika Dalam ceramah Di sebuah masjid Yaitu masjid Agung Medan Tiba ada Dua orang Pemuda Minta untuk Disyahadatkan Masya Allah Luar biasa Video ini bersumber dari Channel Ziz Channel Official Ziz Channel Official Yang dipublikasikan Pada 11 Agustus 2022 Kemarin UAS Membimbing syahadat Masuk Islam Disaksikan ribuan Jamaah Masjid Agung Medan Jadi merinding Ribuan orang Jamaah Masjid Agung Pota Medan Menjadi Saksi Dua orang Pemuda Asal agama Kristen Bersyahadat Oleh Bimbingan Ustad Abdul Soman Dengan didampingi Governor Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi Ustad Abdul Soman Membimbing Dua orang Pemuda Bersyahadat Memeluk Agama Islam Mari kita lihat Videonya Sahabat sekalian Satu Ruhatik 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Kita biarkan mereka kejang-kejang. Alhamdulillah kita doakan semoga saudara kita ini, saudara Mario dan Chandra diberikan istiqomah di dalam iman Islam hingga akhir hayatnya. Amin. Ya Rabbana Alamin. Ya selanjutnya sahabat kalian masih dari masih yang berhubungan dengan Medan ya tapi ini bukan di Medan ada orang Batak bersahadat memblok agama Islam tidak di Sumatera Utara namun di Jawa Barat ya tepatnya di Pangandaran. Seorang pria yang berhubungan di Pangandaran di Jawa Barat kemarin 18 jam yang lalu dipublikasikan oleh akun Ayi Hukum. Siap? 100% Alhamdulillah. 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.